Intro Halo semua, selamat datang kembali di MufasuCAD channel dengan FreeCAD tutorial basic bagaimana membuat 3D wooden rim ok, buka software freeCAD dan saya akan membuat baru selanjutnya, kamu bisa klik create body kemudian create scan saya akan menggunakan XC Pen dan klik OK kita akan membuat circle saya akan membuat 2 circle mulai dari center point kita akan membuat 2 circle selanjutnya, saya akan mengubah circle radius kamu bisa klik icon fix radius klik circle ini dan saya akan mengubah untuk 22 dan saya akan mengubah circle saya akan mengubah circle untuk 25 ok, kita ada circle dan kamu bisa mengubah selanjutnya, kamu bisa menggunakan path command untuk mengubah objek ini menjadi 3D model klik di sini dan saya akan mengubah length selanjutnya, saya akan mengubah selanjutnya selanjutnya, saya akan mengubah new sketch dan saya akan mengubah XC plan klik OK anda bisa mengubah model tab dan saya akan mengubah path object dan saya akan mengubah kemudian kita akan mengubah kita akan mengubah circle radius kita akan mengubah circle radius menjadi 22 dan untuk circle ini kita akan mengubah 5 selanjutnya, kita membuat line mulai dari point ke atas ke atas ke atas ke atas dan saya akan mengubah distance dari point ke atas ke atas ke atas oke, klik kata point ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas set opacity ke atas ke atas ke atas di nomor ke atas di top ke atas ke atas measuring ke atas ke atas Sekarang Anda bisa katakan ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas selesai, klik plus, ok, kemudian gunakan path command kemudian untuk menggunakan cat dan kemudian saya akan berubah ke Length menjadi 3, dan klik ok kemudian kalian bisa menggunakan polar array, kalian bisa klik icon ini, ok, polar pattern feature dan kemudian klik path 0 0 1 valid dan klik ok setelah saya akan mengubah item menjadi 6 dan klik ok untuk apply ok, kita membuat scat lagi, anda bisa klik scat comment ini dan saya akan menggunakan XC plan, anda bisa klik ok, kita membuat 2 circle dari central point saya kemudian saya akan mengubah radius untuk circle ini sekitar 5 dan untuk circle ini sekitar 3 ok, gunakan path command lagi untuk mengubah objek ini menjadi 3 ok, anda bisa klik ini dan mengubah length menjadi 3 dan klik ok selanjutnya anda bisa mengubah tab model dan klik path 0 0 2 di sini selanjutnya saya akan mengubah refine menjadi 2 dan anda bisa lihat ini menjadi 1 objek ok, untuk give radius di disk edge, anda bisa pilih disk edge dulu kita akan pilih disk edge 1 x 1 kita akan menggunakan file command untuk fillet di disk edge ok, kita pilih disk edge 1 x 1 kita dapat menggunakan file command untuk fillet di disk edge kita dapat menggunakan file command kemudian kita bisa menggunakan file comment ini kita bisa menggunakan h setelah saya akan mengubah radius menjadi 2 dan kita bisa klik oke kita klik lagi pada h oke kita klik dengan radius 1 kita bisa selek h 1x1 sorry kita klik di sini terakhir kita klik kita klik menggunakan file comment lagi dengan radius 1 dan klik oke kita sudah menghasilkan 3D modeling ini dengan aplikasi FreeCAD jika kalian memiliki pertanyaan tentang tutorial ini kalian bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya dalam tutorial 3D modeling 3D terserah vai terserah terserah